Intro Halo selamat pagi ketemu lagi di channel saya Sekarang ini saya sedang berada di desa Cibuluh Tepatnya di Kecamatan Tanjung Siang di Kota Subang Nah jadi buat yang belum tahu desa Cibuluh ini merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kota Subang Ini yang punya suasana alam yang luar biasa benar-benar indah banget ya Dikelilingi oleh perbukitan terus juga pesawahan yang hijau Dan juga oleh sungai-sungai yang tepatnya ada sekitar 7 sungai Sehingga desa ini juga punya julukan Desa 7 Sungai seperti itu Nah jadi di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk menjelajahi desa Cibuluh Jadi biar tahu suasana desanya seperti apa Dan kebetulan banget sekarang ini saya sedang berada di Saumulan Nah sebelum saya mulai penjelajahan Kebetulan saya juga menginap ya pada malam harinya disini Jadi kita akan mulai videonya di malam hari dulu Ya sekarang kita udah tiba di desa Cibuluh ya Ini jam berapa nih? Jam setengah 10 malam Patusan tadi sepanjang perjalanan Sepi banget ya Aduh halus melewati hutan dan juga kebun Oke dan tempat menginap kita di desa Cibuluh ini ada di Saumulan Jadi kita parkir di pinggir jalan seperti itu dan langsung menuju ke bawah Oke sampai ketemu di bawah Oke udah sampai di Saumulan Untuk rumahnya seperti ini Kita akan sedikit Lihat-lihat dulu ya Nah Jadi kayak gini suasananya Wow Ini sayang banget memang cuacanya lagi bisa dikatakan musim hujan Ini kalau misalkan cuaca bagus ini Disana ada pemandangan ini ya Gunung Cangga kelihatan seperti itu Oke Asik banget nih Nanti kita bakal makan nasi lewat disitu pastinya Oke kita prepare dulu Nah kita akan coba sedikit lihat rumahnya Nah jadi seperti ini suasananya Rumahnya masih bisa dikatakan tradisional banget Dan ada 1, 2, 3 kamar tidur Nah jadi Kalau misalkan pengen tidur disini Ini katanya tarifnya 600 ribu rupiah per malam Tapi ini emang bisa buat rame-rame ya 10 sampai dengan 15 orang Itu masuk seperti itu Nah ini adalah suasana dakurnya Masih ada tunggu Oke sementara kalau misalkan untuk urusan Toilet sih Toilet udah modern lah Jadi gak akan kesulitan seperti itu Pokoknya asik banget Nah jadi nanti kita akan coba untuk Makan nasi lewat nih disini Lagi disiapin dulu seperti itu Suasananya sih asik ya Wah Pas banget ini adalah tempat untuk Menenangkan diri seperti itu Nah ternyata juga di Saumulan Ini juga ada warung juga ya Asik banget bisa karaoke Terus juga ini warung terbuka buat umum Jadi terutama untuk keluarga sekitar Anak muda-anak muda Ini bisa ngopi disini ya pastinya Dan bentuk warungnya juga bisa dikatakan Masih ornament tradisional Jadi asik banget ya Oke Tuh Pakai seragam lengkap yang juga-jiganya juga Iya nih Gelasnya masih Pakai batu kelapa seperti ini ya Lebih jadul Asik banget bukannya Nah sekarang nih saatnya kita makan dengan menu-menu yang sudah disiapkan di Saumulan Jadi menu-menunya bisa request ya Dan terutama ini menu-menu makanan tradisional Ini ada nasi lewat Ada jenggol juga Ada entong seperti itu Jadi Kita makannya asik banget Di tengah-tengah suasana desa Cibuluh ya Yuk Selanjutnya kita makan Abis makan nih Kenyang banget seperti itu Iya dan ini adalah suasana di Saumulan Sekarang jam berapa nih? Jam 11 malam Jadi memang suasananya bener-bener Asik banget ya Sepi Pas banget untuk tempat menenangkan diri seperti itu Karena jauh dari hingar-hingar kota Dan yang pasti si Saumulan ini sudah ada sejak tahun 2016 Jadi kenapa dinamakan Saumulan? Karena memang Disinilah tempat terbaik untuk melihat bulan seperti itu ya Atau juga menikmati terangnya senar bulan Nah Karena ini letaknya juga ada di atas Dalam artian Itu adalah desanya Nanti kita akan coba lihat pagi-pagi seperti apa Nah jadi Disini asik banget untuk menikmati Apa ya? Cahaya bulan Tapi karena sekarang lagi musim hujan Jadi sayang banget gak kelihatan ya Terang sinar bulannya seperti itu Oke dan Sekarang saatnya kita istirahat Jadi nanti Besok pagi kita akan coba Berkeliling dan jalan-jalan Di desa Cibuluh ini Karena disini emang Desanya asik banget ya Pokoknya buat dijelajahi Jadi kalau misalkan datang ke Subang Ini bisa buat Menginap dan juga menghabiskan waktu Di desa Cibuluh Kita akan coba lihat besok Oke Good night Oke selamat pagi Sekarang kita akan coba serapan dulu Sebelum mulai penjelajahan tentunya Di desa Cibuluh Yuk kita lihat sarapannya ini ada di warung Jadi Asik banget ya Suasananya Bener-bener adem banget nih Pagi-pagi seperti ini Oke saatnya kita sarapan dulu Nah sebelum berkeliling desa Kita akan coba sarapan dulu ya Di Warung Uyut Jadi ini juga rasanya unik banget Ini adalah tutup opak Biasanya kalau misalkan selama ini Kita kenal dengan tutup oncong Tapi kalau misalkan di desa Cibuluh ini Kita bakal disubuhi Nasih yang khas ya Tutup opak seperti ini Wow Lihat nih tempat minumnya aja Unik banget Masih pakai batok kelapa kecil seperti ini Yuk saatnya kita sarapan dulu Uyutubuhi 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 Oke, habis sarapan dan sekarang saatnya kita coba jalan-jalan ya di Desa Cibuluh untuk sedikit melihat kampungnya, kehidupannya. Dan di Desa Cibuluh ini memang merupakan desa yang ada di dataran tinggi ya, sekitar 600 mdpl seperti itu. Jadi suasananya di sini sejuk seperti itu. Dan juga adem lah kayak gitu, jadi dikelilingi oleh perbukitan, terus juga persawahan. Dan yang pasti juga ini kontur si tanahnya, ini nanjak turun ya, ataupun juga naik turun seperti itu. Jadi tidak ada yang datar. Ya, dan di Desa Cibuluh sendiri ini terdapat 4 dusun dengan 13 kampung. Dan di sini tentunya masih mempertahankan tradisi adat Sunda yang bisa dikatakan sangat kuat kalau misalkan di kota Subang. Nah, kita akan coba berkeliling. Tuh, ada suara burung, ada suara kambing, ada suara ayam juga. Asri banget lah pokoknya kampungnya. Kita akan coba lihat. Jadi rumah-rumahnya masih ada kayu bakarnya ya. Di sini juga katanya kalau misalkan cuaca lagi panas nih, biasanya di sini adalah tempat untuk menjemur opak seperti itu. Oke, asik banget sih suasana desanya. Jadi meskipun rumahnya bisa dikatakan sudah menggunakan tembok ya alias permanen, tidak gubuk lagi. Tapi suasana khas desanya ini masih benar-benar terasa banget. Masih banyak kayu-kayu bakar. Jadi di sini masih banyak yang masak ataupun juga menggunakan tungku kayak gitu ya dapurnya. Wow, lihat nih tempat duduknya aja masih dari batu. Dan suasana rumahnya benar-benar asik banget ya. Ya, jadi karena desa Cipulu ini juga selain tentunya dari hasil pertanian seperti itu, juga di sini merupakan desa yang dialiri oleh tujuh sungai. Jadi budaya masyarakat itu juga merupakan budaya sungai. Seperti itu makanya kenapa di banyak rumah ini ada beberapa warnamen yang melambangkan alat-alat perikanan seperti itu ya. Seperti bubu ataupun juga mungkin jaring ikan lah kayak gitu. Ya, atau juga keramba mungkin. Dan yang pasti suasananya benar-benar adem banget sekali lagi untuk jalan-jalan di desa Cipulu ini. Gangnya walaupun kecil tapi rapih. Nah, tertata lah seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.